Demi Allah Rasulullah saya tidak bunuh, sosok mimin istri muda Yosef, terbukti terlibat pembunuhan ibu anak di Subang, kini ditahan di Polda Jabar. Polisi sudah menetapkan lima tersangka kasus-kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kelima tersangka itu adalah Emram Danu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, mimin istri kedua Yosef, Arikhi Reksa Pratama dan Abi Anak dari mimin. Disebut-sebut, Yosef dan mimin mintarsih merupakan otak dari pembunuhan keji, hingga Tuti dan Amalia ditemukan tewas tanpa busana di mobil mewah alpat. Sosok mimin sebelumnya, pernah bersumpah dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dalam sebuah wawancara bersama Kompas TV pada 2021 lalu, mimin mengikrarkan sumpahnya. Saya bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan apapun, menyuruh apapun, apalagi merencanakan pembunuhan. Demi Allah Rasulullah, saya tidak sama sekali. Saya tidak tahu menahu masalah ini, tegas mimin, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Saat ini, mimin sudah ditahan di rumah tahanan di Mapolda, Jabar, karena menjadi tersangka pembunuhan tersebut. Jauh sebelum jadi tersangka, mimin sebenarnya pernah diperiksa polisi. Mimin diperiksa DNA pada Agustus tahun 2021. Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan, sudah 25 saksi yang diperiksa polisi. Selain olah TKP di lokasi kejadian, polisi juga melakukan tes DNA pada Yosef dan istri mudanya, mimin mintarsi. Nama mimin di media sosial, banyak netizen menuding dirinya hingga membuatnya tertekan. Ponsel mimin pun sempat diamankan polisi. Di tracking juga, polisi pastinya sudah tahu kemana saja mimin selama saat dekat kejadian. Kasus Subang ini mulai terungkap setelah dua tahun mandek berkat pengakuan Danu yang mendatangi Mapolda, Jabar, tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Pembunuhan sendiri terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Sejauh ini, baru Danu yang mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara keempat tersangka lain masih membantah terlibat. Lalu apa sebenarnya motif pembunuhan itu? Apakah terkait yayasan, polisi dari Polda, Jabar masih mendalami motif dan peran masing-masing tersangka pembunuhan? Kita masih mendalami motif para tersangka ini, kemudian kita juga masih mengumpulkan barang bukti lain dan mencari bukti lain yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum. Pol Dajabar, Kombes Pol Surawan-Surawan memastikan bakal memberikan informasi lengkap setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku.